Pula PSC Sombulan, Wah Betok sanggup mendatangkan tujuh pemain asal PSMS Medan besok sore plus dua mantan pemain persidia Egi Melgiansa dan juga Amar Jugi, pemain kesayangan Monceh Eric Simonceli. Itulah kabar yang bakal besok kita saksikan kembali ke jalan yang pertandingan Cipetin MP4. Lagi-lagi terhenti diuk yang menurut Agus Wizar lapangan yang cukup teraricu terhenti saja tadi pergerakan dari Tirek hampir berhadapan dengan penjaga orang Abeng Mampaknya dari PGS, Kesematan Cilograng, lagi-lagi keling tendangan penjuru, lakukan sudah pernihan kos Lagi-lagi lah kembali Bapak Angga Sabut ya Pundi-pundi rupiah yang sangat mentereng nampaknya sebulan Menurut Bang Ucup, sangat lewat Sangat lewat Denatur-denatur dari kubur Cipetir MP4.60 Setiap gol berharga 300 ribu sawaran Dibiarkan saja tadi bola oleh Pilih Alamsa Bumain yang cukup senior di kubur Cipetir MP4.60 Pendek saja kepada Lukas Cumung Atau Pak Reja Cumung Cukup halus benar-benar Cumung Bapak terhenti dari pergerakan Seorang Kapten Kesebelasan Andy Saputra Dan kita lihat Anang Ma'ruf jauh maju ke depan Untuk menyambut umpan panjang dari rekan yang kali ini Tendangan bebas lakukan sudah menuju Kota Kondalti Anang Ma'ruf Lagi-lagi Kita lihat satu heading yang cukup berbahaya Masih melebar tadi dari Anang Ma'ruf Persebayaan sudah banyak dan bayang Karena objek pernah diperkuat oleh Anang Ma'ruf Di usia muda ataupun di usia siap Produktifnya kali ini Perdinan kosasi Penek saja Arif Jatuh di kaki Anang Ma'ruf kali ini kuasai bola Bisa melewati seorang reja Anang Ma'ruf Dua orang pemain dilewati Terhenti tadi atau katu perangkap objek Katu kesebelasan Andy Saputra Coburkan saja Lukas Cumung Kehidupan saja Masih kali ini reja Kota itu Kehidupan penekatan jaya Begir yang cukup panas Begir Bentur Jatuh seorang pemain pertahanan di kubur Oh Begir Perangkap objek Kelakaman objek tadi dilakukan sedikit berjagling kalau pilih alam yang cukup berpengalaman dari kubur cipetin MP460 berapa-apa cumong masih sedaya lebih dulu tinggalkan dengan pertandingan tadi atau ketendangan kalau misalnya kalian nunggu tertinggal 0-2 sementara yang ciptakan heading yang cukup manis dari seorang rekis yang terbertinggi di kubur cipetin MP460 jatuh di lingkaran tengah nomor punggung 9 Kiki, jendela pengembangan di PSJ lagi-lagi kali ini membangun serangan ada Ahmad Ame terhenti tadi ataukah iya nampaknya pelanggaran lakukan oleh salah seorang pemain dari cipetin MP460 tendangan bebas saja kali ini untuk PSJ 68 Pakas Jamal yang bakal mengekskusi pendangan bebas ini lakukan sudah tanpa kepeluhkan donong belia alamsa kuasa ibu yang tadi lambungkan tadi dengan keikanan yang kita lihat dan dituju direk disana datang kembali senjaya kali ini di sektor kanan masih senjaya yang melewati seorang wing bank belum henti selangan yang lakukan di sektor kanan di sektor kanan cumo upan ewe cumo lagi sedikit mendatang bali di jawabkan oleh barisan pertahanan di kubu cepatkan kembang kembang bulu cumo angkat yang kesebelasan cukup bagus bersama dengan kardinangkos arip panjangkan bola maksudnya ke jantung pertahanan dari kubu kardinangkos kita lihat kuasa ibu bola ke belakang saja kepada pilih alamsa bermain bola kali ini heading Ahmad Ameh cukup bagus Ameh kuasa ibu bola melebar kepada Irwan Wajil Irwan Wajil cukup bagus penetrasi laku kenal Irwan Wajil melebar kepada direk penalti senjaya kuasa ibu bola kem kontrol dalam langsung kami reja disana atau kutip masih tidak bisa melewati salah satu pemain bertahan di kubu PJS cumung ke belakang lebih memilihkan lebih memilih bola posisus nampaknya jepitur MP460 reki dan kali ini kata-kata pesan segera terbalik di balik anak PSG lagi-lagi Ameh ataupun Ahmad di main yang pernah berubut pertama percikota tanggerang di divisi 3 Liga Indonesia kembali ke belakang Arief masih bola 0-11 reja cukup santai memainkan posisus mengekul apa yang lakukan oleh saudara Lucas Cumong kita lihat diganjar kartu buni dari Ege terlukan nakalnya dan kali ini kita lihat reki penek sudah ame masih ame memilih umpan panjang Anjaya yang 7 masih Sanjaya usaha melewati satu orang pemain pertahanan di kubu PJS masih ternyata kita lihat Sanjaya dan kita lihat terlalu lemah nampaknya dibayang-main oleh Ameh Endisa Putra cukup bagus kali ini pentinan pesasi PJ68 memilih panjang Arief masih Arief umpan cukup bagus maksudnya kepada orang Lucas Cumong tidak bisa melewati dunggungan dan takut pergerakannya oleh seorang Pak Anang Ma'ru kembali ke belakang Arief memainkan bola di lingkaran tengah pentinan pesasi pendek saja kepada Arief kali ini buat Jendral di tengah dari kubu cukup ke MP460 terhenti tadi heading tadi pendidikan pesasi maksudnya Sanjaya kembali yang 7 masih Sanjaya oh terbuka jantung pertahanan kubu ke EJS masuk kami ada gerakan teman terlalu seorang Sanjaya pelanggaran dan kali ini PJS jatuh ke Kiki ke belakang kali ini angkat bola memusing kota penalti ada nomor pulang 13 lebih dekat dengan penjaga yang pilih Alamza kuasai sebut pun dari kali ini ancang-ancang dia sodorkan saja pendek Arief 0-4 pada bersama dengan Arief Lukas Cumong ke belakang Lukas Cumong kapten ke sebelah masih Lukas Cumong kali ini tidak jelas apa yang Lukas Cumong tidak ada rekan yang lebih dekat kembali kali ini PJS Kiki di lingkaran tengah ada Arief bergerakan dari anak-anak PJS masih Arief pemain yang cukup senior yang selalu berpenampilan cukup rapi lalu dimasukkan bajunya kembali reki panjang maksudnya Sanjaya tokoh perdinankos terlalu jauh dari jangkauan dan pergantian pemain untuk Ciputinampu 60 Sanjaya diterikluar dan memasukkan Cope ini dia Cope yang sangat-sangat dinanti-nanti penampilannya di sorara ini di penampilan sebelumnya selalu mencetakol untuk Ciputin MP 460 dan satu lagi sekuat yang dimiliki Ciputin MP 460 belum terlihat bahkan di band cadangan pun tidak ada nama kapuk di sorara ini pergantian pemain juga untuk PJS Eglare dari keluar masuk TV Alexis nomor 25 Ricky keluar Ferdi masuk ya namanya masih mau TV nomor 25 masuk menghentikan Eglare dan juga Ferdi nomor 22 masuk kembali ke jalannya pertandingan kali ini dua pemain sekelibus dirotasi oleh manajer tim dari PJS heading tadi kali ini Kiki jendal lapangan tegang dari guru PJS kurang cermat tadi ada copet pemain yang baru masuk di babak kedua masih copet kerjasama dengan Tirek terlalu deras namanya tadi alur bola yang kali ini lemparan ke dalam saja untuk PJS dual heading ada ame di sana masih ame keluar atau dari tekanan nomor 22 baru masuk belakang saja umpan panjang ada Lukas Cumong kapten kesebelasan perbutan bulan dulu darah kita lihat ada perdinan kosasi dan kali ini kosasi jatuh di kaki nomor 18 kerjasama menerang reja leluasa kali ini anak-anak kipetir MP460 yang cukup tadi lagi-lagi nomor 2012 yang menyukai bola-bola liar tadi musuh musuh tanah masih melebar selamatlah gawang sementara dari dari PJS masuk kami kedudukan tetap ketinggalan PSM 2 PJS dan 2 MP 460 cepetir kembali ke jalannya pertandingan kali ini cuma ada sampai dengan perdinan kosasi melebar ke kiri Arif ada Ahmad Amin lebih dekat ke Pejagawang pilihan langsah lambungkan si kulit punyar tadi perbutan bola di udara perdinan kos anak makhluk upan termasuknya Masimo terhenti tadi kali ini dan kita lihat direk ke belakang saja bisa di sisa babak kedua masuk kami di pertengahan babak kedua masih terhenti kita lihat Perdinan pelanggaran kita lihat nampanya dilakukan oleh Perdinan kosasi jendal lapangan tengah dari Uji Betir MP4 60 lagi-lagi salah satu pemain nampung 8 lakukan lakukan coba cukup leluasa nampanya penampilannya penampilannya untuk MP4 60 4 jendal dengan keadilan yang selalu mencukup nutrisi nutrisi tidak disebutkan namanya kali ini MP4 60 Cipetir Lota Reja bersama dengan nomor Arief cukup bagus penampilan pemain pertanding kubu PJS kali ini Kutip Kwasai bola Arief bersama dengan Pasasi lebar langsungnya Copet yang dituju Copet diwebangi dua orang pemain dari PJS bagus sekali tadi angkat masih heading masih belum meningkatkan lapangan pertandingan Irwan Bocit bersama dengan Ahmad Tirek memainkan bola cukup bagus satu dua dipergakan MP4 60 Kiki kali ini ada Amel di sana cukup bagus perbutan bagian cukup sempurna tadi keping bagus pula salah pemain yang baru masuk Irwan Bocin seberangkan ke kotak penalti ada perbutan bola di sana Muna ya bukan saja tadi dan kali ini gue saya ngukuti Tunggung 18 umpan terlepasan kepada Tirek bagi yang juga sempurna tadi namun bisa dikosai oleh anak maru ataukah masih berkata dikosai lakida roja roja Berubah Kementara gol Tadi tercipta Di ketika kalinya Di ketika MP460 Memimpin Dan kali ini Tendangan Percobaan Dari titik lingkaran Pengadilan Lalu Setelah seorang pemain Dari AJS Masih jauh Dari sasaran Dan kita lihat Tendangan gawang saja Pendek Ameh Kali ini Kuasai bola Melebar kepada seorang Riki Ada gangguan tadi Dari seorang Masimo Tibi Riki Atau ke Ameh Umpan 1-2 Tadi Jatuh di kaki Nomor Bungu 9 Amo Bandingan Kosasi Melebar ke kanan Riki Atau putih Jatuh di tujuh Umpan 1-2 Tadi dengan Turun Raja Cukup bagus Terhenti tadi Dari kaki Seorang Muda Centerback Yang cukup Koko Nomor 4 Lagi-lagi Aturkan Sela Centerback Dari PSJ Mengembangkan Mengembangkan Kulit Bundar Fibi Bersai bola Terhenti tadi Kali ini Masih Penguasan bola Anak-anak PJS Cukup bagus Luas Tadi kita lihat Sebenarnya Nomor Pungu 12 Lemparkan Sela Filih Alamsa Lukas Ciumo Panjang Kedepan Maksudnya Lumpan Terhenti Rik Yang dituju Cipetir MP4 60 Tim kedua Yang masih Perawan Tanpa gol Sepanjang Turnamen Sebelumnya Tim pertama Ada CBL Yang dalam Tanda kutip Bukan Dawa titik putih Adu penalti Dan tim ketiga Ada PSC Pembulan Terpaut 6 gol Produktifitas Yang di Masih sama-sama Belum kebobolan Di waktu normal Bermain besok Kita lihat Terlalu panjang Upan crossing Lekukan oleh MP4 60 Cipetir Upan crossing Tirek Cukup panjang Arif 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 Terperangkap Opset Nampanya Terperangkap Terdukan Masih Tetap Tungguan Sementara 03 Cepetir Tentang 60 Satu tim Yang diperlukan Finish Di grand final Amon Sebelumnya Di semi final Telah menunggu Elbara Purodadi Yang bakal Langsungkan Besok sore Kembali Ketengah Lapangan Kali ini Kiki Pendek Saja Ada Among Disana Taukan 9 Terjahat Atau 68 Masuk kami Loh Jamal Dihentikan Tadi Kiki Kali ini Angkat Petang Penalty Cukup Terbuka Kita Lihat Anang Anang Ma'ru Anang Ma'ru Peluang Yang Begitu Terbuka Namun AW2 Mengangkat Bendera Tandat Perangkat Offset Kali ini Tendangan Gawang Saja Atau Kali ini Bola Adapi Alamsah Di sisa Sisa Pertandingan Bapak Kedua Reja Yang ketujuh Toga Arif Ya Menurutkan Saja Kali ini 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 Buruk Yang dilakukan Oleh Lukas Cuman Kedalam PJS Kali ini Belum Bisa Mengendurkan Ataukah PJS Nomor 12 Masih Motibi Pemain Asal Italia Pemain Yang dimasukkan Di bawah Kedua Ini Tadi Hampir Saja Progresi Menjadi Wing Kiri Dari PJS Lemparan Kedalam Saja Kali ini Untuk PJS Masih Motibi Giki Kali ini Kuasai Bola Lebar Angkat Kepotok Menarbi Ataukah Kali Atau Sumping Yang Dilekukan Oleh Masih Motibi Pemain Yang Sangat Disukai Oleh Bu Arnold Opandi Masih Motibi Dan Kali ini Lakukan Sudah Arif Lewati Dua Orang Pemain Sedikit Menari Nari Jendal Lapangan Tengah Dari Cipun Mp4 Copet Satu Sentuhan Lewat Hiding Cukup Manis Datang Tirek Mengganggu Penggerakan Dari Pemain Belakang PJS Sapuan Dari Anang Mak Terjadi Kali Di Dua Dudara Reki Ferdinan Kosesi Fene Saja Lagi Kapten Kesebelasan Pemain Pemain Pertahan Dari Kulbul BJS Ya Anang Mak Rupanya Kita Lihat Sara Tribut Sebelah Barat Sudah Memulai Para Penang Meninggalkan Stadion Pembulan Ini Dan Tentukan Masih Tidak Pembulan Telak Tiga Pasong Satu Entahkan Ataupun Besatan Kaki Kanan Dilakukan Oleh Salah Seorang Pemain Dari Cipetir MP460 Masih Jauh Dari Sasaran Arif Penampanya Dan Tendangan Gawang Saja Terhenti Nadi Sangat Disayangkan Lalu Seorang Muna Kiki Pendek Saja Eni Samputra Kali Ini Sodorkan Kiki Kerjasama Dua Jendela Panteng Cukup Bagus Pendinan Kosasi Kopet Masih Copet Berusaha Melewati Terlalu Deras Tampaknya Alur Pundar Maksud kami Meninggalkan Pertandingan Masih Saja Setia Pertandingan Ini Disaksikan Oleh Bintang TikToker Pulang Bulan Leo Bintang Limo Kesayangan Dari Seorang Arnold Apani Keluar Atau Ya Nampaknya Pergantian Pemain Hendrik Masuk Keluar Reja Dari Cepetir MP 460 Ya Nampaknya Sang Aliantore Dari Cepetir MP 460 Bapak Henda Suangli Menurunkan Anak Asuhnya Sekaligus Anak Kandungnya Hendrik Sang Rising Star Di Kubu MP 460 Cepetir Yang Pada Pertandingan Kemarin Diturunkan Di Babak Kedua Melania Hendrik Yang Merupakan Adek Kandung Kesayangan Dari Bung Usman Hendas Suhanli Yang Diturunkan Di Babak Kedua Ketuan Pertamanya Hendrik Cukup Bagus Nomor 32 Masih Hendrik Pergerakan Dari Seorang Hendrik Yang Apabila Andai Saja Hendrik Bisa Memaksikan Peluang Tadi Bukan Satu Mustahil Ratusan Lembar Saweran Bakal Dikelantarkan Oleh Anak Ataupun Bapak Kandung Sesekaligus Peracik Pelatih Atau Pemanager Tim Dari Jepetir MP 460 Lukas Cumong Heading Tadi Sepulut Bundar Kerjasama Cukup Apik Tadi Lakukan Orang Kukit Ataupun Bersama Dengan Dawat Pum Ambat Blast Arif Parah Kedalam Kedalam Kali Ini Arif Aku Bersudah Bukan Banyak Kali Ini Cobet Cobet Masih Cobet Sangat Sangat Terbuka Beli Beli Kedalam Di Atas Mister Gawang Begitu Luasa Tadi Kita Lihat Kita Lihat Kendangan Gawang Saja Untuk BJS Heading Tadi Irwan Moci Sama Dengan Seorang Cobet Lepas Seorang Pemain Cobet Kali Ini Dua Orang Pemain Berhasil Lewat Masih Cobet Keluar Jalan Pertandingan Tumpah Inilah Diat Cobet Pemain Yang Dibesarkan Oleh Barul Saif Cesa Warna Dan Sepetir MP4 60 Kampung Sudah Hedding Tadi Membantur Cukup Terbubat Tadi Peluang Dari Kampung 18 S Sepetir MP4 60 Mengendurkan Terangan Meskipun Terting Atau Meminggu Tiga Kosong Sementara Pemik Saja Kali Ini Arif Angkat Kotak Penalti Satu Salba Dilanggukan Oleh Seorang Cobet Namun Masih Melenceng Dan Kali Ini Lemparan Kedalam Saja Untuk PJS Tertinggal 03 Dari Rupanya Sepetir MP4 Tempul Perbutan Masih Berkotak Di Jantung Pertahanan Sebelah Kiri Peseku 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 Awas Sunya Ompen Panjang Ke Jantung Pertahanan Pilih Alam Sah Seakan-akan Sepi Dia Dari Posisinya Dan Kali Kali Maju Merangsang Kedepan Rekip Cukup Santai Saja Dua Orang Pemain Sekaligus Menggerubuti Kali Ini Terangkat Tekanan Untuk MP4 60 Reza Atau BND Kali Ini Masih Kudut Keluar 12 Cukup Bagus Direk Tadi Memperegahkan Permainan Dan Kali Ini Kiki PJS Umpan Penek Saja Pijas Saja Pilih Alam Selebi Dekat Kali Ini Dibiarkan Saja Sipil Pundang Meninggalkan Lampang Pertandingan Pendangan Gawang Saja Kali Ini Dan Wow Kita Lihat Tribun Sebelah Atas Sudah Kosong Melompong Ahmad Ameh Satu Percobaan Kali Ini Berhasil Kerubuti Tiga Orang Pemain Kali Ini Masih Ahmad Cukup Bagus Menggunakan Kaki Bagian Luarnya Namun Syah Tidak Percaya Wasid Menyatakan Mengelenggalkan Lampang Pertandingan Sebelumnya Dan Kali Dipeluang Terbuka Masih Masimo TV Masimo Satu Peluang Terakhir Nari Bajai Lewat Masimo TV Namun Tendangannya Mesti Melabar Padahal Peluang Cukup Terbuka Tadi Kali Ini Amun Bajai Belum Bisa Menerima Lagi-lagi kelam 03, merangsang ke depan, serangan kemang, lagi-lagi masih motivi, masih motivi, masih, lagi-lagi ke depan ke perjalanan gawang dari PI Alamsa, sadarkan saja kepada Reki, terdiri investasi, cukup, ah, sikit-tiga tadi umpan lakukan oleh, ah, dari anak-anak terpetir MPM 460, Muna, di sisa-sisa tenaganya kali ini, lewat kaki kirinya, wow, tidak jelas apa yang lakukan tadi, umpan panjang mendatang, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan, namun belum juga mematakan semangat reporter Anda menyiarkan langsung, siaran langsung dari Stadion Kebangunan Pembangunan ini, Stadion Kosa Asi, Arif, bawa berat kali ini, angkat ke Kota Penalti, maksudnya copet, copet, kuasa Ibala copet, bisa melewati, oh, membentur tadi barisan pertahanan, terhenti kali ini peluang terakhir di, dari kubut cepetir MP460, Iruan Bocil, pemain yang memiliki lemparan cukup kuat kali ini, lemparan ke dalam saja, ke Kota Penalti, ada reja di sana, lebih dekat ke, ah, Abeng, kuasa Ibala, langsung saja, dengan kaki kanannya, maksudnya, ada Mas Chibotimi di sana, pemain yang lebih dekat, pilih Alamca, sedikit-dikit, apa, sedikit latah nampaknya, menyambut ayunan dengan kaki kirinya tadi, masih copet, bebutan bola kali ini, Ahmad Ameh, masih Ahmad Ameh, cukup molongan saja, cukup manis, nampaknya lagu-lagu Ahmad Ameh, empat terbosa kepada 6.12, Tirek di sana, kawan terbawa, Tirek, oh, satu tendangan, kawan terbawa, Tirek, dan kali ini, Kusai, pemain bertahan di kubut, ah, PNJS, jatuh di kaki pemain, eh, cepetirnya berbawa, 60, terbosa saja kali 6.2, Endic, terhenti, dan kali ini, oh, copuan bersih tadi, Ameh, dengan heading-an yang cukup kuat, Irwan Bocil, masih Irwan Bocil, serasa bermain di depan publiknya sendiri, lapangan, ah, yang pernah membesarkan namanya, umpan, crossing, maksudnya melebar ke kanan, ada arit di sana, kuasai bola, Tirek, menjalan, maju, mundur ke belakang, oh, nampaknya, sedikit, mencari keringat, nampaknya Tirek, pergerakannya, kali ini lebih menetralisir, ataupun mempenetrasi, hampir setiap inci lapangan, ah, Tadion Kebanggaan Desa Pembulan ini, kembali ke lapangan, ah, lupa-lupa sekali ini, Tirek, masih Tirek, kuasai bola, Tirek, umpan panjang, kali ini, ah, Tirek, ah, keluar pertamanya, hentikan saja pergerakannya kali ini, PCS kuasai bola, ketengah saja, jatuh kembali, dalam pemulsaan, Tirek, umpan, atau kalau memilih tendangan langsung, terhenti kali ini, kita lihat, ada Arif di sana, tukar pendidikan kuasai bola, sekolah, Endring, pemain ini, masukan di babak kedua, kuat lokal yang dimiliki Cepetir MP460, masih dibayang-bayang oleh pemain pertandingan, oh, BJS, Tirek kali ini, pemilih ajangan yang ditokong, satu, 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 Tirek! 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 selamat menikmati